sehat mba alhamdulillah sehat-sehat ya Assalamualaikum eh pak ERT apa kabar pak ERT eh mau jalan gak nih eh mau ngantar nasi nyambah mau ngantar nasi nyambah oh jadi tiap hari diantarkan gitu ya alhamdulillah kebetulan aku juga mau ke rumah mbak gitu kan jadi kita sama-sama ke sana ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh eh saat ini aku lagi di rumah pak ERT ERT 36 kelurahan apa ini Kelurahan Lempake Samarinda Utara Kelimantan Timur jadi beliau setiap hari mengantarkan nasi Mbah Untung Mbah Untung sobinya sih sebenarnya yang namanya Mbah Untung ya nama anaknya oh nama anaknya kak jadi beliau setiap hari beliau lah yang mengurus keseharian Mbah Untung jadi seperti apa ayo kita sama-sama ke sana Pak ERT kita ke sana ya jadi walau sesibuk apapun Pak ERT itu Pak ERT itu tidak boleh meninggalkan kampung tidak boleh misalnya keluar pulau karena tidak ada yang ngurus Mbah kalau beliau tidak ada di dalam lingkungan sini karena pagi pagi angketarkan sarapan juga rokok ya Mbah itu tidak boleh ditinggal rokok harus satu bungkus satu hari jadi beliau semua yang menutupi rokok sama makan sama minumnya setiap hari kira-kira apa yang dibutuhkan kira-kira di sana Pak ERT ya nanti kita lihat kalau bisa tahu oh di sana ya oke guys kita lanjut ke sana ya selamat menikmati 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 eh ada lampu jadi ini ada lampunya ini dipasangin tetap juga nyalakan lampu seperti ini lampu namanya lampu lentera lampu tembok ya lampu menjak lampu minyak jadi minyak tanah walaupun sudah dinyalakan lampunya tetap beliau harus pakai beliau harus pakai anu katanya lampu gitu lebih terang itu mungkin Oh kalau mati lampu ya jadi walaupun mati lampu tetap nyala yang itu itulah listrik yang sebenarnya tidak pernah mati lampu mati lampu disana-sana tidak pernah mati itu hehehe ini kan bulan puasa Pak RT ya kan bahkan kita sudah lihat seperti ini tidak tidak puasa ya kan mungkin sih sebenarnya aku eh bertanya ini harusnya sih ke Pak Ustaz atau Kiai gitu tapi aku mau sharing sama Pak RT biasanya kan kalau orang tua tidak puasa kan bervidya gitu kan nah bervidya berarti harus menyediakan makanan untuk orang yang miskin itu dikasih makan ya kan sedangkan Mbah disini bisa dia bisa dibilang beli olah yang beliau nggak punya apa-apa nah videonya kemana kalau Mbah ini kira-kira-kira ya bingung kan siapa tahu ada yang lebih berpengalaman bisa komen di komentar YouTube ini karena saya juga udah ngerti bayar vidya nyambah kemana dia mau bayar juga pakai apa sedangkan beliau rendah punya ninggalkan rumah aja enggak pernah enggak pernah beliau ninggalkan rumah ya beliau tinggal di dalam rumah aja di dalam rumah aja ini aja rumahnya baru-baru kita bedah hari itu kita modelnya tidak seperti ini ini juga semuanya kita bedah hanya Allah yang tahu videahnya seperti apa bingung kok iyalah beliau mau bayar vidya vidya itu untuk orang miskin terus beli olah yang seharusnya dikasih vidya ya Pak RT ya orang-orang yang nggak puasa di sana bisa kasih kesini ke vidya seperti itu jadi kalau ada yang yang mau datang bertamu sama Mbah bisa kesini di RT 36 ya RT 36 sebelum Bendungan Lempake ini sana nih Bendungan Lempake ada di sini sekitar mungkin ada 500 meter ya sekitar 500 meter kayaknya disini Bendungan Lempake Alhamdulillah kemarin mungkin ada sekitar seminggu kali ya aku posting di media sosial di Facebook tentang keadaan Mbah ini Alhamdulillah ada yang transfer uang ke rekening saya ada beberapa orang dan terkumpul satu juta tujuh ratus ribu ini uangnya satu juta tujuh ratus dia transfer ke rekeningku tapi ini barang ini uang ini tidak mungkin kukasih Mbah karena kita nggak tahu uangnya kalau dikasih ke Mbah diapain karena Mbah aja nggak bisa ke jalan Pak RT ya sedangkan yang membutuhi kebutuhan Mbah setiap hari adalah Pak RT makan minum rokoknya juga tiap hari semuanya Pak RT oke jadi aku serahkan ke Pak RT aja ya uangnya saya serahkan Pak RT karena Mbah juga nggak tahu diapain kalau ada uangnya oke Pak RT ini ada satu juta tujuh ratus ini kuserahkan semua sama Pak RT ya untuk kebutuhan apapun misalnya kebutuhannya misalnya disini kalau ini lampunya ini harus bayar tiap bulan kah enggak Hai kemarin kita mau bantu Alhamdulillah sama tetangga enggak mau Oh Alhamdulillah berarti lampunya ini di gratiskan sama tetangga ya berarti tinggal beli eh minyak tanah ya untuk tanah minyak tanah juga rokoknya setiap hari akhirnya ini jalan kah jalan dari sebelah Alhamdulillah sudah dibikinkan eh WC hari itu ya Alhamdulillah karena hari itu kita enggak tahu Mbah itu kalau mau buang air dimana jadi akhirnya di dalam sini sudah dah WC nya seperti itu bah aku masuk ke dalam ya ini Simba ini baru pertama kali aku masuk sejak Mbah pindah ke sini ya Nah Alhamdulillah ini WC yang dibikin hari itu bersih ya Nah jadi hari itu kalau Mbah mau buang air itu masukkan di keresek ya di keresek baru enggak tahu ditaruh dimana jadi Alhamdulillah sekarang sudah bersih dan tetangga memberikan air jadi tiap hari dikasih jalankan air Mbah mungkin mau mandi buang air Alhamdulillah tetangga disini baik-baik semua terima kasih banyak juga buat Pak RT Pak RT yang sangat berjasa disini karena beliau ini Mbah ini kita mau bawa ke Anu Panti Jompo tapi beliau tidak mau Alhamdulillah berkat Pak RT semuanya kebutuhan Mbah dipenuhi Oke terima kasih Pak RT ya salut sama beliau ini Pak pulang Pak ya walaikumsu 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 uang 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 Terima kasih.